European Super League sedang menjadi pembicaraan hangat di berbagai elemen sepak bola. Kompetisi yang ditunjukkan khusus untuk klub-klub raksasa Eropa tersebut mendapat respon yang berbeda-beda. Banyak yang menentang dan mengancam, tapi ada juga yang mendukungnya. Cetak gol coba merangkum fakta-faksanya sebagai berikut. Asal Usul Ide European Super League ini sebenarnya sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Hanya saja ide tersebut selalu mendapatkan penolakan dari UEFA dan berujung menjadi wacana saja. Pandemi virus COVID-19 yang melanda Eropa membuat seluruh klub kehilangan pendapatan dalam jumlah besar. Apalagi kompetisi sepak bola dihentikan dalam waktu yang cukup panjang. Hasilnya mereka mengalami krisis finansial yang cukup meresahkan. Hal tersebut memaksa mereka untuk puasa beli pemain bahkan sampai harus memotong gaji para pemainnya untuk bisa bertahan. Hal ini mendorong para petinggi klub raksasa Eropa untuk merencanakan kelahiran European Super League. Mereka ingin meningkatkan kualitas dan intensitas kompetisi antar Eropa untuk membuka pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Selain itu, keuangan dalam kompetisi ini akan dikelola dengan transparan oleh seluruh klub pendirinya. Hal ini dinilai lebih baik dari pengelolaan keuangan Champions League yang dianggap korum. Sempat direncanakan beberapa tahun terakhir secara diam-diam, puncaknya terjadi pada hari Minggu kemarin. 12 tim sebagai pendiri European Super League mendeklarasikan diri untuk bergabung dalam kompetisi anjar tersebut. Sistem Kompetisi European Super League rencananya akan digelar untuk pertama kalinya pada musim 2023-2024 mendatang. Kompetisi tersebut juga rencananya akan digulirkan dari bulan Agustus sampai bulan Mei setiap tahunnya. Kompetisi ini rencananya akan dimainkan oleh 20 klub terbaik di Eropa. Selain dimainkan 15 klub raksasa yang jadi tim inti, terdapat 5 klub tambahan yang lainnya. 5 klub tambahan tersebut bisa menempati 5 spot yang tersedia di setiap tahunnya. Untuk memilih 5 klub tersebut, European Super League mengacu pada performa mereka di musim yang sebelumnya. Nantinya kompetisi akan dibagi 2 grup yang berisikan 10 klub, kemudian mereka akan saling bertanding sebanyak 2 leg, lagak kandang, dan tandang. 3 klub yang berhasil menempati posisi teratas akan lolos ke babak perempat final. Sementara, tim yang menempati peringkat keempat dan kelima akan memainkan babak playoff 2 leg untuk mengisi 2 spot yang tersisa. Di babak perempat final, semua tim akan memainkan pertandingan 2 leg sama seperti sistem Liga Champions. Sementara di lagak final dimainkan 1 leg pada bulan Mei di tempat yang netral. Cuma berselang beberapa jam dari deklarasi 12 klub pendiri European Super League tersebut, UEFA langsung merilis pernyataan yang resmi. Pada intinya, UEFA sebagai federasi tertinggi sepak bola di Eropa mengutuk kompetisi baru tersebut. Gak sendirian, UEFA mendapatkan dukungan penuh dari berbagai federasi sepak bola lainnya, yakni FA dari Inggris, RFIF dari Spanyol, dan FIGC dari Italia. Kompetisi tersebut mendapat penolakan karena dinilai bisa membunuh sepak bola Eropa. Bergabungnya klub-klub raksasa benua biru dalam satu turnamen akan menutup lahirnya persaingan sehat di sepak bola. Alasannya, klub-klub yang lebih kecil gak akan bisa bersaing dengan klub-klub terbaik. Di sisi lain, klub hebat akan jadi semakin hebat dan kaya raya. Sebenarnya, FIFA sudah merilis pernyataan larangan kepada klub dan pemain untuk berlaga di European Super League. Larangan itu juga sudah diadarkan sejak bulan Januari yang lalu. Hanya saja, larangan itu cuma masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Sanksi berat yang siap menanti Menurut UEFA, proyek European Super League adalah strategi licik dari para petinggi klub-klub raksasa di Eropa untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. UEFA sendiri merilis sanksi berat yang akan diterima bagi para klub dan pemain yang berlaga di European Super League nantinya. Sanksi ini juga mendapatkan persetujuan dari berbagai federasi yang mendukungnya. Para pemain dan klub yang berlaga akan dihapus dari sepak bola internasional. Itu berarti mereka nggak akan bisa bermain di kompetisi domestik maupun kompetisi level Eropa lainnya seperti Champions League ataupun Europa League. Selain itu, FIFA juga menolak para pemain untuk berlaga membela timnasnya. Sanksi ini dinilai sangat berat tapi belum cukup berat untuk menghentikan ambisi para peserta European Super League. Sanksi ini juga dinilai cukup sulit untuk diterapkan. Pasalnya, mereka yang tergabung dalam European Super League adalah klub-klub penyumbang penonton terbesar dalam berbagai kompetisi. Kalau sanksi ini benar-benar diterapkan, Premier League cuma mempertontonkan pertandingan dari klub-klub seperti Fulham, West Brom, Seville United, dan Burnley. Atau Champions League cuma akan diramaikan dengan klub-klub dari negara non-populer seperti Saktar Donetsk, Dinamukif, atau Slavia Praha. Mungkin Bayern München melawan Paris Saint-Germain selalu berada di partai final. Kompetisi kontroversi ini mendapat berbagai tanggapan dari berbagai elemen sepak bola. Banyak yang mengecam dan mengutuk, tapi beberapa lainnya juga mendukung. Sebagai contoh, ada legenda Manchester United, Gary Neville, yang meminta para klub European Super League untuk dihukum. Neville juga setuju kalau klub-klub tersebut didegradasi, didenda besar, dan diambil gelar juaranya. Di sisi lain, Florentino Perez mengatakan proyek ini ditunjukkan untuk menyelamatkan sepak bola Eropa. Perez juga mengatakan kalau era ini adalah era terburuk dalam 20 tahun terakhir dan semuanya perlu berevolusi. Sementara itu, ada juga pihak netral seperti Jurgen Klopp. Walaupun cenderung nggak setuju, tapi Klopp bilang keputusan klub adalah yang terbaik. Klopp juga akan bertahan di Liverpool walaupun akan tetap berlaga di European Super League tersebut. Mundurnya klub-klub asal Inggris. Sempat menentang dunia dengan 12 klub terbaik Eropa, nyatanya aksi ini nggak berlangsung lama. Pada hari Rabu dini hari, 6 klub wakil Inggris memutuskan untuk mundur dari European Super League. Manchester City jadi klub yang pertama kali mundur. Kemudian langkah tersebut disusul oleh Chelsea, Liverpool, Manchester United, Tottenham Hotspur, dan Arsenal. Keputusan mundur ini cuma berjarak beberapa jam dari ancaman FA terkait European Super League. Kabarnya, FA akan memberikan sanksi berat kepada klub yang masih ngotot untuk bergabung dengan kompetisi tersebut. Mereka yang masih nekat bergabung akan mendapatkan larangan untuk berlaga di kompetisi domestik. Mulai dari Premier League, FA Cup, EFL Cup, sampai FA Community Shield. Selain mundur karena ancaman sanksi yang berat, mereka juga mundur karena mendapatkan banyak respon negatif dari berbagai elemen sepak bola. Para fans juga menyuarakan penolakannya dengan berdemo di luar stadion. Mundurnya tim-tim asal Inggris ini jadi kukulan telak bagi Florentino Perez. Pasalnya, tanpa diperkuat oleh tim asal Inggris, European Super League cuma menyisakan 3 klub Spanyol dan 3 klub Italia saja. Apalagi 6 klub Premier League jadi penyumbang terbesar dalam kompetisi tersebut. Pada akhirnya, European Super League resmi ditunda. Itulah sejumlah fakta dan kronologi lengkap European Super League. Kamu tim setuju atau tim tidak setuju? Coba tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di kolom komentar.